Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di tutorial MTS Negeri 9 Bantul Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan hak suara di aplikasi e-Pemilos Kabupaten Bantul Check this out Ini ada salah satu siswa yang asik selfie-selfie kita tanya yuk udah ikut pemilos belum? Eh Alva, foto-foto udah ikut pemilos belum nih? Pemilos? Belum nih? Gimana dong? Gampang, kamu tinggal buka hp lalu klik pemilos.bantulcup.go.id Oke deh Oke sekarang buka browser masing-masing lalu ketikkan pemilos.bantulcup.go.id Lalu enter dan akan muncul tampilan seperti ini Ketika sudah sampai di sini, kalian bisa masukkan NISN dan NIK sesuai data masing-masing Lalu klik saya bukan robot, tunggu sampai tanda centang hijau muncul lalu login Di halaman inilah kamu akan memilih, namun karena belum waktunya kamu belum bisa memilih Kamu bisa melihat kandidat yang ada melalui menu profil kandidat Di MTS RG9 Bantul ada 4 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIM yang bisa kamu pilih salah satunya Ingat ya, salah satunya aja Kamu juga bisa melihat visi dan misi setiap pasangan calon melalui menu lihat profil Di sini kamu bisa membaca visi dan misi setiap calon Setelah yakin, kamu bisa segera menentukan pilihanmu Nah selesai, ternyata gampang ya Teman-teman jangan lupa genakan hak suaranya Tahun 13 Oktober 2021 nanti Bye bye